Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Karena dia tahu lejek itu adalah pilih Allah Allah yang membuka, menahan, menyimpitkan Bagi yang yakin Allah Allah memuliakan hambanya Tidak akan takut dihina siapapun Karena penghinaan orang tidak ada apa-apa sama sekali Yang ditakuti adalah dia dihinakan oleh Allah SWT Karena siapapun yang dihinakan Allah pasti hina Dihina orang tidak apa-apa Tidak ada apa-apa Dia tidak takut dihina Dia takut menghina Atau bersikap hina Bagi yang yakin Alhamdulillah Alhamdulillah Sehebat apapun Sehebat apapun menurut ukuran dunia Kaya, berpangkat, jabatan Biasa saja Karena dia tahu Bahwa Makhluk hanyalah makhluk Yang tidak bisa membawa manfaat Tanpa izin Allah Sekecil apa-apa Sehingga dia bergaul dengan makhluk itu Tulus hatinya enteng-enteng Tidak berat Karena tidak ada beban Kan yang membuat kita Kurang Kurang bagus dalam pergaulan dengan makhluk itu adalah Harap diberi Harap dibuji Harap dikagumi Harap dibalas buli Dan ini membuat Tidak enak di dalam bergaul Karena ada sesuatu dibalik kebaikan kita Benar? Juga kalau di ancam tidak gentah Karena tahu bahwa ancaman itu tidak akan efektif Kita ini milik Allah Cintaan Allah Setiap saat kita diurus oleh Allah Tidak ada yang bisa mencelakakan kita Kecuali izin pemiliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah tidak izinkan Orang mau ngancam apapun Tidak akan kejadian Dan kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah Yang muh tidak bisa menggigit tanpa izin Allah Yakin itu Dan benar begitu Tidak ada daya untuk menolak musibah Tidak ada kekuatan untuk mendatangkan karunia Illa billah kejuali Dengan izin Allah Jadi ini enak sekali Seperti bisnis itu tidak takut dengan kompetitor Pesaing itu hanya bawa orang saja Kalau tidak ada pesaing kan kurang menarik lah ya Mau belakang garung sendirian Pasti tidak menarik Pesaing itu rame karena ada lawannya Coba main sendiri di lapang Jadi Allah ciptakan kompetitor bagi kita ya Supaya kita bisa lebih hidup Bisa belajar dari kompetitor kita Bisa Memolah hati Tidak usah takut Tidak akan kemana-mana kok Apa yang untuk saya Tidak akan jatuh ke kiri kanan saya Ya tenang Juga yang duduk dekat sebelah saya Tidak akan kena di saya Kalau nanti ngelamat seseorang Pasti kena di jodohnya Walaupun persaingan ketat Tetap saja yang menentukan Allah Ya Enak dengernya jadi Dollar mau naik berapapun Tenang saja Pertama Dollarnya juga gak punya Yang kedua Tuhan kita bukan dollar Tuhan kita Allah Yang pusing dengan dollar juga tetap saja Semuanya rezekinya cuma tiga Yang dimakan jadi kotoran Yang dipakai jadi usang Dan yang dinafkahkan di jalan Allah Sama semuanya rezekinya cuma tiga itu Selebihnya cuma Ya ngaku-ngaku yang gak jelas itu Itulah pentingnya ini baru sekelumin Tentang perjodohan juga tenang Saya sudah kepala tiga Tapi belum dapat jodoh Ya gak usah bilang ke saya dah Saya mau ikut KP Ya dua saja cukup Bukan maksudnya pengen jadi yang ketiga Tapi gimana Ya Udah Allah mah Ngasih jodoh tidak terhalang oleh umur Yang ngasih umur Allah Yang nentukan jodoh Allah Udah? Tapi saya ini kurang cakep Itu kan hanya perasaan saja Semua didesain oleh Allah sudah sebaik-baik bentuk Menurut ilmu Allah Bukan menurut nafsu kita Dan sebaik-baik bentuk Mana ada yang mau sama saya Oh yang bikin wajah Allah Yang ngatur jodoh juga Allah Gak mungkin Allah bikin begini kemudian Bukan jadi terhalang apa yang dia tetapkan Benar? Buktinya itu para santri Atau lumpuh Tetap dapat jodohnya Oh ges itu lebih lumpuh lagi Sudah kaku saja begini Tetap nikah Dengan teman SMA nya dulu Bahkan sekarang ada anak Oh, padanya lumpuh Tapi ada anak Kan istrinya sudah punya anak Ya Ya oleh Allah dia atur Tidak usah bersusah payah Rejeki cukup Kalau sudah kenal Allah Tadi dengar di radio Kustina Kustina ini santri Meningkah dengan Atau Atau ini lumpuh Kaku badannya Sekarang sudah kaku sekali semua itu Dua tiga tahun di bawah saya umumnya Nikah tiga belas tahun yang lalu Di rumah Sudah lumpuh Atau ini Sekarang anak dua Setiap hari ngurus tiga orang Ngurus Atau suaminya Udah gak bisa apa-apa Udah Hanya disana saja lah Mungkin sudah ada pengerti ya Dimandikan disana Sudah tidak bisa ke toilet Ngurus anak yang kecil Ngurus anak yang besar Plus juga harus cari nafkah Gak ada tuh kelihatan mengeluh Ya capek-capek Tapi ya ini kan kadang amal saya Saya selalu berusaha bersyukur Orang yang belum punya suami Saya punya Tidak sebutkan lumpuh ya Orang yang belum punya anak Saya ada tua Orang yang belum punya rumah Saya punya tempat berteduk Orang yang tidak punya iman Saya diberi iman Apa yang kurang Kalau orang sudah kenal Allah Pasti beda melihat sesuatu Ini saya cerita kawan saya Semoga Allah memberikan hidayah ya Ah baru pulang dari Singapura kemarin Maka agak low bad begini hari ini Ke Bantam dulu Agak padat Lalu masuk Singapura Dan ada sedikit mismanagement disana yang mengundang Maksudnya begitu takdir Sehingga lumpuh yang jemput tidak ada Tiba-tiba datang mobil bagus sekali Bentley Harganya 9 miliar Saya duduk di depan lumpuh yang jemput Tidak ada mobil bagus sekali Ya kelihatan ya Beda lah harganya Walaupun baru belakangan saya tahu harganya Tapi kelihatan memutus Aaaa Weh Wan Ada apa kesini Iya Kamu kemana Ayo saya nantar Karena yang jemput Pusing orang Pasti Saya sudah hafal betul Beliau itu Tidak jelas agamanya Tapi setiap ke Singapura Pasti berusaha jemput Kamu harus jadi ikut Pengajian ikut Duduk Dia ajak wudu Wudu Sholat ikut-ikutan Ya Kaya Kaya sekali Ya Rumahnya di Orchard Duduk aja di Orchard aja Kemarin baru dilihatin Tiga yang dilihatin Yang minta didoain semuanya Dan dia yakin Doa itu terkabul Takdir Allah Pas mau cerama Tidak ada tempat parkir Wan Harus ngedoaa Dia tahu bahasa Sundar Bahasa Inggris dan bahasa Cina Wan Turun ngedoaa Allah yang ngatur semuanya Wah Saya parkir Yang banyak mengeluh Cari Ya Allah Minta tempat parkir Laku bagian Muter lagi Pas di lokasinya ada mobil keluar Wah Bener Doa-amanya Langsung Busa parkir Dia keleng-keleng kemana Ikut ngaji di atas Tidak tahu ngerti Tidak tahu Minta Pangadoa ke Saya mau nyari ini wan Busur panah Selesai pengajian Cari toko busur panah Datang ke sebuah toko Jauh diantar oleh dia Pas ketemu Yang punya toko Ini cerita ya Oleh-oleh Bagaimana Allah mengatur kejadian Aduh Ini busur yang saya cari Maaf ya Ada keinginan saya juga Maaf-maaf Ini busur panah Sambil berkuda Namanya KTB Korean traditional bow Di Indonesia Tidak ada yang begini Apa yang terjadi Pak Orang itu Masih tahu Ini yang paling bagus Ini limited Dan Saya hadiahkan Dihadiahkan Pak Hah Ini benar Ya Ini hadiah For you Bahasa Inggris kan Saya ada ngerti ya Ada kekhawatiran Saya juga salah memahami Ya Ini Minta transfer Atau Gitu 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 Yes For you You have to pay Wah Itu teman saya Hah Mana yang akan Saya saja disuruh bayar Enggak Alhamdulillah Dia semakin yakin Nah Dia Dan mudah gitu Dapat hadiah Sudah pergi saja begitu Tapi Belum pernah Dan dia tidak tahu siapa Hagi ini Mengapa orang Singapura tahu saya Dan beda coupling Itu bagian bisnis Ini bagian dakwah Tapi Nyata itu Pak Ya Allah Mudah sekali Untuk berikan apapun Kalau kita melihat itu Udah ingat Allah Memasuk di akal Tapi Kalau kita melihat itu Allah yang memburak balik hati Apa yang susah Nah Ternyata di toko itu Ada dua orang Indonesia Yang lagi beli pamat Dia rebutan salaman Dan minta potret Mungkin dia yang menjelaskannya Oleh Allah Dia atur Tapi sesudahnya itu juga Jadi Apa yang diceritakan ini Sesudah saya lihat rumah Doaku di rumah Harganya sekitar 7 juta Sekarang turunnya Nah jadi 6 juta Dollar Sing Jadi satu rumah itu Harganya 60-70 miliar Ada beberapa Yang minta didoakan Karena kalau saya kesana Dan ngedoain laku Tapi kalau udah laku Dia diam-diam aja Apa-apa Saya nggak mungkin Minta bagian dari doa Wah bener Wah bener Wah harus payo Cicing Saya mustahil Kalaupun dia ngasih Buat Yatir piyato Ya sudah nggak faham Saya harus jaga kehormatan saya Saya kan Masa nggak doa Minta Saya minta duit Dosa Dan izah kita Lontok Nah ngedirin Tapi sepanjang jalan Saya tak faham Kenapa Ditakdirkan Lihat Lamborghini Ada banyak rumahnya Mobilnya juga banyak Itu yang main Ferrari Tapi tidak ada cerita bahagia sepanjangnya Pusing orang-orang Masa kan mobil banyak Pusing dan cicilan Nama hal-hal Terus nangau nangauan Apa-apaan beli mobilnya Dia ingin orangnya tengah ribu Betul-betul Sepanjang jalan itu menderita Cerita pembantu Aduh Apa lagi Eta pembantunya Maling Loh Pusing Ini rumah Anak saya Nadek kawin Belum juga mau nikah Udah hamil Pusing Dua hari saya ngedengerin orang pusing Tapi mobilnya bagus Rumahnya bagus Ini hanya untuk menunjukkan Demi Allah Dunia itu gak ada apa-apa ini Kalau gak kenal ke Allah Gak ada apa-apa ini Nah kita pengen dunia Lebih daripada pengen mengenal Allah Ya kan Pada dunia gak ada apa-apa ini Betul pak Saya udah ngerasain Oh gini Pempercinit emang Oh gini Segini-gininya aja Gak bisa apa-apa Sama lagi gitu Bahkan gak bisa buka bakasi Kemarin juga susah Hari ini maaf saya cerita ini Dan saya sayang kepada Temen saya wawan ini ya Dia berusaha kelihatannya Uang yang ke Mekah Aduh bisa Wawan berislam Ya Misalnya ke Mekah Yang ke Mekah Wawannya halus Mau naik bisnis Seberang Kan dia terlihatnya Keliling ke luar negeri Ke mana-mana Wan Gartuwa Mati gak akan dibawah Orangnya pusing Pusing Selalu begitu Masya Allah Saya yakin takdir kemarin itu adalah Allah yang mengatur Untuk memperlihatkan dunia Uang ratusan miliar rumah banyak Di tempat yang paling strategis Mobil paling maat Enggak ada apa-apanya Nah Kalau kita sudah mengenal hikmah Kayak gitu Tiap ketemu orang itu pasti Allah yang natur Pasti ada ilmu Pasti ada pengalaman Dan gak boleh merenaikan Saya pun tetap mendoakan teman saya ini bisa Islam Saya lihat kasihan sekali hidupnya itu Betul-betul susah Nah gini sekalian Dan ternyata untuk merasakan itu gak usah punya Setiap hari ganti-ganti mobil Itu gantung yang jemput Nah kita lanjutkan Sa'as ma'ala yang kita bahas kali ini Al-Hakim Allah yang maha bijaksana Al-Hakim Allah yang maha pemutus perkara Beberapa ayat Yang dibacakan Cuplikannya surat Al-Baqarah Al-An'am Ayat 18 Dan dia lah Allah yang maha bijaksana Lagi maha mengetahui Ayat lain Dan Allah aziz maha perkasa Lagi maha bijaksana Hadirin Banyak orang yang diberi kekuatan Susah jadi bijaksana Betul? Allah menggabungkan bahwa Allah itu maha perkasa Segala-galanya taklu Apapun yang Allah mau Gak pasti gak dia bisa menghalangi Pasti terjadi Tapi keperkasaan Allah itu maha bijaksana Tidak untuk kejaliman Tidak untuk ketidakadilan Lalu Allah menggabungkan maha bijaksana Dengan maha mengetahui Karena memang Orang itu bijaksana Kalau luas ilmunya Pengetahuan tentang sesuatu Secara detail mendalam Dilengkapi dengan data yang lengkap Itu membuat Hakim Bisa memutuskan adil Benar? Tanpa informasi yang butuh Bal Kalau di pesantren Bal Benar Akurat Lengkap Ulangi apa? Bal Benar Akurat Kalau ngobrol itu harus bal Ya Pertama harus benar Yang kedua harus akurat Yang ketiga harus lengkap Nah Yang paling tahu Dari segala sesuatu Cuman Allah Karena Allah Maha mendengar segalanya Maha melihat segala sesuatu Maha tahu isi hati Maha tahu bakat Karakter Potensi kita Jadi kalau Allah Mau Menguji kita Itu Pasti karena Allah Itu ingin baik bagi kita Jadi terjadinya Maha bijaksana ini Karena Allah Mendasari segalanya Dari Maha pengasih penyayang Seperti kita ini Kalau Allah Kalau Allah Hanya menegakkan keadilan Saja Habis kita Pak Kayak sholat baru Saatnya Diadili Anjir Pak Kita kan Sepertinya ke Allah Padahal pikiran kemana-mana Kalau langsung Dikasihkan sanksi Mungkin Kejatuhan Sederhana Atau apa Allah Nah kita kan Begini karena Kebaikan Allah Pak Benar Halo 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 nutupin air Halo Nutupin dosa Maksiat Kejelekan Kekurangan kita Kalau hanya Segala sesuatu Pada tempatnya Udah rusak kita ini Tetapi Ada waha bijaksana Contoh Yang bijaksana itu Dia Ditutupin Supaya Enggak terbongkar Ayutnya Sampai dia berubah Salah satu contoh Orang bijaksana Adalah Hasan Hussein Ketika melihat Ketika melihat Ada kakek-kakek Wudunya salah Tidak mengatakan Kek Itu hasil tua Kakeknya Tapi wudu aja Gak bisa Kemana aja Kek Ini tidak menyelesaikan Masalah Tapi Hasan Hussein Mengatakan Dalian salah Sen Dimana kemarin Waktu Rasulullah Ngajarin wudu itu Oh gini Rasulullah Ngajarin wudu itu Begini Si kakek kan jadi Lihat Karena ini jujur Rasul Langsung aja Dua itu seakan-akan Ngogluar tentang wudu Akhirnya kakek ini Tahu Berwudu Tanpa Terceman Tanpa Merasa digurui Ini Anak Ini cucu Bijaksana Sebakan Laut Nabdunan Jainah Heran Ikannya dapat Tanpa membuat Kolam menjadi Keru Contoh lagi Kebijaksanaan Allah Di dalam kisah Nabi Musa Suatu saat Di zaman Nabi Musa Kemarung Panjang Nabi Musa Memohon kepada Allah Tapi Allah Berfirman kepada Nabi Musa Gadi Ijabah Karena ada Di antara yang Hadir Doa itu Orang yang Seumur-umur Membuat Masya Kalau dia Enggak Toban Enggak Dikabulkan Maka Diumumkan Ini kita Tidak Dikabulkan Karena ada Di antara kita Yang Ngumpul Misalkan Seperti ini Yang Ahli Masya Yang Seumur-umurnya Hanya Bikin Masya Ayo Ayo Maku Aduh Orang itu Berguncang Hatinya Ya Allah Saya Yang Ahli Masya Sampai Berguncang Dan Nangis Ampun Saya Ya Allah Tiba-Tiba Hujan Lebah Nabi Musa Tanya Ya Allah Ini Belum Ada Yang Aku Tapi Kenapa Hujan Kau Turunkan Sudah Ada Yang Aku Dan Dia Sudah Toba Yang Mana Ya Allah Selama Dia Berbuat Masyiat Aku Tutupi Dosanya Bagaimana Mungkin Sudah Toba Aku Buka Lah Saya Bicara Begini Juga Kemahapijaksanaan Allah Kalau Diadili Sekarang Bubah Ini Yang Hadir Allah Tutupin Aib Allah Tutupin Dosa Kekurangan Masalah Lalu Saya Sehingga Terjadilah Majlis Salim Ini Kebijaksanaan Allah Subhanahu Maka Rekan-rekan Sekalian Dengan Subhanahu Terhadap Hal-hal Yang Gak Enak Hal-hal Yang Tidak Cocok Karena Sudah Didesain Dengan Kemahabijakan Allah Mungkin Bagi Kita Buru Boasa Boleh Jadi Kau Tidak Suka Padahal Lebahi Dalam Ilmu Allah Yang Maha Luas Bagimu Boleh Jadi Kau Menyukai Sesuatu Padahal Dalam Ilmu Allah Yang Kita Sukai Inilah Yang Bahaya Bagi Kita Allah Maha Tahu Kalian Tidak Tahu Makanya Jangan Sotau Apa Sotau Itu Disingkat Sotau Eh Hadirin Sekalian Sekarang Gonjang Ganjing Di negeri Kita Begini Pasti Ada Hikmah Doa Pernikahan Bagaimana Barakallahu Senang Ada Susah Ada Rukun Ada Rukun Ya Tapi Dalam Dua Suasana Itu Ada Kebaikan Ada Keberkahannya Kalau Kita Menyikap Kadang Kadang-kadang Dibangkrutin Keluar Datuk Oleh Allah Disana Dibersihkan Dari Harta Yang Tidak Halal Disana Orang Tidak Cinta Dunia Disana Dia Membuka Lembaran Baru Lebih Warok Lebih Hati-hati Barokah Kalau Barokah Itu Bukan Masalah Jumlah Seperti Yang datang Ke Imam Shafi'i Imam Gaji Saya Kurang Saya Cuma Dikaji Lima Tolong Bilangin Dong Sama Post Saya Supaya Saya Dinaikin Gajinya Repot Keluarga Sebab Kekurangan Ditanya Oleh Imam Kerjaan Apa Apa Yang Kau Lakukan Di kantor Oh Baik Kasih Tahu Post Tolong Dikurangi Gaji Orang Ini Jadi Tiga Aku Protes Imam Perkurangan Gaji Saya Jalani Sebulan Kemudian Alhamdulillah Terima Kasih Sekarang Keluarga Kami Lebih Rukum Lebih Tenang Tidak Banyak Keinginan Barokah Itu Karena Yang Tiga Itu Cocok Dengan Apa Yang Dia Lakukan Lima Itu Kegedehan Akibatnya Defisit Barokah Nah Tiga Barokah Banyak Masalah Dalam Keluarga Selalu Kekurangan Perlu Itu Mau Berapapun Gaji Penghasilan Kalau Alok Bikin Kekurangan Tengok Mau Digaji Tiga Tujudah Sebulan Jawab Tapi Alokasi Masalah Kebutuhan Tiga Ratus Lima Sebulan Gak Bisa Pak Kita Mereka Pernah Cukup Pernah Penghasilan Kita Cukup Kalau Diberkahi Rezki Kita Setuju Mau Dinaikin Gaji Berapa saja Pasti kurang Gaji Segini Nicil Motor Dinaikin Gaji Nicil Mobil Pak Nah Allah Maha Bijaksana Jadi Kita Harus Husnu Tengok Kepada Allah Ini Kuncinya Berbaik Sangka Bahwa Enggak Mungkin Allah Zolim Karena Allah Maha Adil Plus Maha Bijaksana Lebih tinggi Dari Adil Bijaksana Setiap Adil Belum betul Bijaksana Setiap Bijaksana Pasti Adil Seperti Kita Ditunjuk Kita Beres Itu Adil Tapi Ya lain kali Ini bukan Terbok Dia minta maaf Maaf ya Saya Muku Saya Sangka Nyamuk Memaafkan Itu Lebih tinggi Daripada Membalas Ya Oleh Karena Itulah Mari Kita Terus Berbaik Sangka Sepahim Apapun Yang Kita Hadapi Pasti Ini Baik Pasti Sudah Diukur Oleh Allah Allah Sudah Tahu Semuanya Dan Pasti Ini Ada Kebaikan Pokoknya Tidak Ada Kedara Allah Kecuali Khoir Baik Selama Ini Pun Kita Ngacau Allah Berbuat Baik Benar Lalu Kita Pun Berbaik Sangka Lagi Bahwa Allah Yang Satu-satunya Bisa Menolong Tidak Ada Selain Allah Mau Lari Kemanapun Menjerit Sekeras Apapun Menghibah Menyembah Nyembah Siapapun Tetap Saja Cuman Allah Penguasa Pertolongan Kan Berat Hanya Masalah Itu Adalah Allah Nolong Atau Tidak Kalau Allah Nolong Seperti Rasulullah Dalam Tempor 23 Tahun Berubah Peragaman Kalau Allah Nolong Seperti Umar Bin Abdul Aziz Hanya 23 Tahun Saja Khalifahan Terbentang Dengan Penuh Keadilan Ini Banyak Yang Ditolong Allah Jadi Kalau Kita Ribet Susah Pasti Masalah Kita Adalah Masih Jauh Dari Pertolongan Allah Berbaik Sangka Takdilah Allah Itu Pasti Baik Dan Berbaik Sangka Allah Allah Kan Nolong Ana Enda Zonni Abdi Bi Apa Ana Enda Zonni Abdi Bi Aku Sesuai Berasangka Hambaku Jadi Tetap Saja Berbaik Sangka Jangan Ah Ya Kacau Kacau Pasti Kacau Dijabah Aduh Kepala Saya Sakit Seperti Kejepit Benar Aja Jendela Untuk Jepit Anak Kayak Gini Makanya Susah Robah Susah Robah Karena Dia Mendahdui Ketentuan Allah Lebih Baik Berbaik Sangka Ah Suami Saya Itu Orang Yang Keras Kepala Kayaknya Gak Robah Robah Itu Yang Bikin Gak Robah Bismillah Tidak Ada Yang Susah Bagi Allah Merobah Apapun Inna Ma Amduhu Ida Arul Asyai'an Ayyakul Alahu Kun Fayyakul Nah Jadi Harus Bagaimana Kita Yang Nilu Jadi Orang Yang Bijak Bijak Sana Itu Kalau Orang Berbuat Jelek Kita Berbuat Baik Kalau Orang Berbuat Baik Kita Berbuat Lebih Baik Dan Yang Kita Lakukan Ini Kalau Orang Menghina Kita Maafkan Kita Doakan Kebaikan Supaya Dia Jadi Baik Kebaikan Baik Ke kita Terserah Allah Ya Tapi Kita Memang Jadi Orang Baik Dan Kalau Menjadi Orang Baik Itu Baik Baik Sampai Kelubung Hati Jangan Setengah Setengah Ya Jangan Baik Yang Ngarep Ngarep Dia Baik Ke Kita Baik Baik Aja Kalau Kita Berbuat Baik Ya Supaya Allah Nerima Kebaikan Kita Ya Sudah Cukup Tidak Ada Urusan Kita Dengan Balasan Orang Ke Kita Jalan Sandir Halo Halo Saya Ikhlas Tapi Dia Aduh Terima Kasih Gak Ikhlas Gak 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 Udahlah Dan Gak Gak Kemana Mana Baik Semua Lihat Sudahlah Baik 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 Jadi Suami Yang Baik Ya Tapi Istri Saya Dibaik Setiap Pasti Dilihat oleh Allah Kebaikan Kita Ya Sudah Baik Bu Minggu Ini Tapi Istri Saya Tetap Fajih Gak Gitu Kita Baik Bukan Si Itu Raba Kita Baik Supaya Allah Suka Ke Kita Perkara Istri Raba Ada Waktunya Gimana Kalau Ngedi Raba Raba Nah Buruk Cangka Ya Sudah Pada Waktunya Hujan Pasti Berhenti Eh Gempa Pasti Berhenti Hujan Pasti Redak Badai Pasti Berlalu Malam Pasti Berganti Jadi Siap Jalanin Aja Jangan Aduh Aduh Gak Astag Allah Astag Kapan Ya Enggak Bisa Di Kapan 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 Ya Pertolongan Allah Tiba Emang Allah Enggak Tahu Kita Lagi Nelaksa Tahu Kita Lagi Gegerungan Pusim Cek Cek Allah Tahu Kan Allah Tahu Persis Ya Kita Lagi Bet Tenang Ya Allah Memperhatikan Kayak Gini Memperhatikan Kita Lagi Nangis Walaupun Tidak Ada Yang Tahu Allah Tahu Air Matanya Juga Dikeluarkan Oleh Allah Ya Apa Siang Tidak Diketahui Allah Ada Enggak Dan Dia Bersamamu Dimanapun Kamu Berada Dan Dia Melihat Apapun Yang Kamu Kerjakan Hal Jajah Al Ihsan Illal Ihsan Dan Tidak Ada Balasan Kebaikan Selain Kebaikan Sudah Fokus Saja Terus Berbuat Baik Jangan Ada Sudan Ke Allah Ke Orang Yang Beriman Tapi Saya Ditipu Ya Fokus Atau Yang Jelek Itu Dipu Ya Ini Serius Eh Bisa Enggak Ditipu Ya Enggak Ngomong Ke saya Benar Mana yang bahaya Dicopet Atau nyopet Kalau dicopet Ciri-ciri Mempunyai dompet Baru Kalau nyopet Langsung cap Di sini Maling Mana yang bahaya Dihina Atau Menghina Kalau dihina Rasulullah Juga Dihina Tapi Rasulullah Tidak pernah Menghina Keep cool Men Menyikapi Kemenangan Persim Kita harus Bijak Sama Saya Bobotoh Tapi Kalau Sudah Tahu Ilmu Sedikit Apa Yang Keluar Dari Takdir Lalu Saya Yakin Betul Sudah Tertulis Tanggal Sekian Gol Sekian Jadi Apa Yang Aneh Justru Kita Doakan Supaya Tidak Perlebihan Hubung Rihanya Ya Sampai Cing Rock Cing Rock Lock 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 Motor Temennya Orang Dapat Piala Di rumah Sakit Kan Nggak Jelas Dapat Tagihah Biasa Ajalah Kan Sudah Jelas Surat Al-Hadim Ayat Berapa 20 21 22 Ya Adul Adul Allah Iman Saitan Rajim Ma As Saba K Eh Ma As Saba Min Musibatin Fir'at Walah Fih Anfusikum Inlah Fih Kitabim Min Qobli Annab Rah'ah Inna Zadika Abad Buh Yas Likai La Taksahu Ala Ma Fatakum Walat Afrohu Bima Atakum Wallahu Walat Afrohu Bima Atakum Wallahu Layu Ibn Kullam Bukhari Fakur Tidak Ada Satupun Musibah Yang Menipat Di Bunyi Maupun Pada Dirimu Kecuali Sudah Tertulis Di Dalam Lahu Mabud Semua Kami Mewujudkannya In Ngal Lika Allah Yas Dan Mudah Yang Demikian Itu Bagi Allah Supaya Kalian Tidak Terlalu Berduka Dengan Apa Yang Lubut Dan Berbanggar Diri Dengan Apa Yang Allah Berikan Padahal Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang Yang Sopo Lagi Membanggar Banggakan Diri Kemenangan Itu Ke Ujian Jadi Jangan Terlalu Excited Benar Gitu Mas In Every Moment Keep Cool Keep Cool Ya Tidak Kebayang Itu Abu Bakal Tum Wajib Rahwa Em Tidak Biasa Pemenangan Itu Betul Ada Garis Enang Enggak Sih Dengar Dengar Jadi Teram Ya Tuhan Nonton Sepak Bola Sama Am Tidak Tidak Menjara Nonton Sepak Bola Kalau Coba Tidak Kalau saya Nonton Sepak Bola Beda Apa Tidak Lihat Bola Tapi Lihat Takdir Allah Allah Bisa Impat Adon Oh Lati Dengan Jantung Allah Detakan Metabolisme Tubuh Akhir Nali Memucap Tiap Lubang Lubang Ini Mengeluarkan Keringat Untuk Mendiginkan Otak Berfikir Keras Sambil Lihat Sama Bihedong Kepalanya Shredding Aduh Aduh Kalau Tidak Pakai Cinggir Kasian Ya Cinggir Balik Bubak Belur Gitu Ya Benar Ini Kan Kebesaran Allah Bola Sabu Bekerja Rambal Rambal Gimana Kalau Saya Sepak Bola Saya Udah Nyoba Disana Dipesan Tren Ada Apa Tuh Futsal Ah Iya Apa Tuh Baik Baik Aja Kalau Saya Nerima Bola Gak Ada Yang Rani Ngedeketin Hati Golik Juga Keep Protect Itu Gak Demi Kepahalian Saya Masa Tanya Rasa Gila Tanya Susah Saring Mengar Saring Saring Moper Kemusuhnya Hadirin Sekarang Itu hanya Hiburan Saja Nah Kalau dengan Gruk Gruk Ini Ini Pasti terjadi Ijin Allah Kucing 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 Juga Milik Allah Benar Kucing Cuma Penang Ya Tinggal Periksa Berlindung Ke Allah Mungkin Maling Juga Kalau Di Rumah Dan Allah Tahu Siapa Maling Yang Masuk Ke Rumah Kita Cepat Berlindung Ke Allah Dan Allah Tahu Kita Berlindung Kepadanya Ya Mungkin Pas Maling Lihat Oh Jadi Banyak Orang Gini Kabur Ya Mudah Bagi Allah Untuk Membuat Dia Melihat Salah Lihat Ya Itu Salahnya Kita Menggangan Ngandelin Allah Tapi Yang Ngandelin Allah Juga Pake Etika Jangan Sampai Kita Berjualan Ya Raja Ya Raja Ya Raja Ya Ya Raja Diarahkan Di sini Ya Raja Salah Lagi Kau Lagi Kanak-kanakan Sekali Mirip 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 Gini Udah Kenapa Kenapa Beli Kesebelah Kita Kita Tidak Relak Kenapa Emang Cuman Kita Amba Allah Itu Yang Sebelah Kita Dagang Kiri Kanan Amba Allah Juga Yang Dikasih Makan Oleh Allah Dititipin Anak Buat Buat Kontrakan Buat Kesehatan Buat Cicirin Orang Tuanya Buat Umrak Kenapa Jadi Ya Rejek Siapa Aja Ya Rejek Disini Saya Singapal Biasa Aja Rejek Ketemu Dengan Pemilik Ya Kan Harusnya Senang Wah Hari Ini Saya Enggak Laku Tetangga Tetangga Pada Laku Ya Udah Enggak Apa Lo Masih Kesebelah Sesuka Lo Mau Masih Mungkin Rejek Kita Hari Ini Pahala Sabah Rejeki Kita Adalah Fahalan Sikir Harus Setiap Hari Dapat Uang Benar Tapi Udah Seminggu Enggak Dapat Uang Sehingga Saya Mantap Makan Tabungan Loh Yang Pintabungan Siapa Siapa Kalau Al-Al kan Tahu Kapan Kita Ditahan Rejekinya Tapi Dari Rel Aja Mikirnya Harus Cash Dari Al- Cash Ya Allah Nanti Tabungan Habis Mulai Manset Makan Aset Aduh Saya harus Jual Jacket Nih Gak Paham Itu Jacket Gambar Tengkorak Itu Gak Pantus Jual HP Jual Ya Buat Yang Modal Kecil Aset Yang Gitu Yang Besar Jual Tanah Kepah Udah Waktunya Orang Punya Tanah Itu Punya Rumah Itu Ya Sepanjang Dijalanin Dengan Cara Yang Benar Dijual Ke Orang Yang Benar Dengan Cara Yang Benar Kepah Dulu Juga Lahir Ke Dunia Kepah Apa Apa Baik Baik Gajah Kenapa Sekarang Jual Mobil Jadi Stress Lebih Relak Bagaimana Enak Dengan Selama Ini Ini Pertanyaan Sederhana Nyaman Enggak Tahu Kenapa Nyaman Karena Bukan Penceramahnya Yang Jago Ceramah Bukan Karena Saya Berceramah Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Alah Birlik Tadma Indun Kulut Camkan Hatimu Hanya Akan Tentram Dengan Mengingat Allah Jadi Kalau Ceramahnya Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Disampaikan Mudah-mudahan Dengan Niat Dan Cara Yang Benar Pasti Nyaman Begitu Ayo Kita Niru Niru Nggak Mungkin Bisa Niru Allah Tetapi Bisa Niru Apa Yang Bisa Ditiru Sebagai Manusia Bijaksana Itu Orang Yang Bisa Mengenalikan Amarah Karena Kita Tidak Bisa Bijak Kalau Sudah Marah Marah Itu Asalnya Naksu Keluarnya Marah Ujungnya Jolim Kalau Disininya Takut Ke Allah Keluarnya Tegas Ujungnya Adil Makanya Tidak Akan Bisa Orang Bijaksana Kalau Dia Masih Diberbudak Naksu Dan Amarah Ayo Latihan Kita Siap Jangan Gampang Jengkel Jangan Gampang Tersinggung Jangan Gampang Marah Bisa Bijak Dan Kalau Kita Tidak Bisa Bijak Kita Bukal Gak Enak Dengan Diri Kita Sendiri Dan Orang Lain Pun Tidak Piner Dari 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 Terima kasih.